Baik, nah kali ini teman-teman kita akan membahas tentang materi manajemen keuangan untuk pertemuan ke-6. Nah, kali ini saya ngambil soal untuk materi kali ini dari soal LMS. Nah, jadi untuk pertemuan ini saya akan membahas 3 soal. Nah, soal 1, soal 2, dan soal 3. Nah, jadi kita mulai saja. Nah, untuk materi pertemuan 6 ini kita akan ngebahas tentang stock valuation. Berarti tentang saham. Sedangkan untuk pertemuan kelima kemarin kita ngebahas tentang debt valuation and interest. Dari chapter 9. Nah, jadi untuk soal 1, 2, 3 ini akan ngebahas seputar stock valuation. Baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Nah, soal pertama di sini dikatakan bahwa Fowing Account Stock Wain saat ini memiliki saham biasa yang beredar di pasar pada harga 33. Dan pada tahun lalu, Wain ini membahas tentang 2,3 per lembar dan memiliki ROE atau return on equity sebesar 20% dan retention rate 20%. Nah, ditanya, berapa sih value atau nilai saham tersebut bagimu? Nah, jika kamu memiliki required rate of return-nya 15%. Dan, apakah kamu akan membeli saham Wain ini tersebut? Nah, baik, dari soal ini kita bisa membuat beberapa keterangan. Nah, yang pertama dikasih tahu bahwa harga dari common stock si Wain ini itu adalah 33. Price common stock-nya. Sedangkan, dividen yang dibayar oleh si Wain ini itu sebesar 2,3. U.S. dollar per lembar sahamnya. Return on equity-nya ada 20% dan retention ratio-nya atau RR itu sebesar 20% juga. Nah, di sini kita harus mencari growth terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mencari growth? Nah, karena di sini kan kita bakal gunakan rumus yang di sini. Rumus ini kan kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa di sini DO atau dividen-nya sudah diketahui. Rate of return-nya atau rate common stock-nya itu sudah dikasih tahu yaitu 15% dalam soal. Ya kan? Sedangkan untuk G-nya, kan di sini ada nilai G atau growth. Nah, itu kita belum tahu berapa. Nah, makanya kita mencari tahu dulu berapa nilai growth-nya. Nah, untuk mencari nilai growth-nya ini, kita gunakan persamaan yang di sini. Rate of growth independent sama dengan retention ratio kali return on equity. Nah, kan untuk retention ratio atau RR itu sudah dikasih tahu. Dan return on equity-nya juga sudah tinggal teman-teman kaliin. Yaitu 20% kali 20%. Nah, hasilnya itu nanti adalah 4% hasil dari growth-nya. 20% kali 20%. Sedangkan sudah dapat nilai growth-nya. Nah, setelah dapat nilai growth-nya, kita baru bisa mencari berapa sih value dari common stock-nya atau VCS-nya. Nah, untuk mencari VCS-nya kan di sini ada dikasih tahu ya teman-teman rumusnya. Dividend dikali 1 ditambah growth dibagi rate common stock dikurang sama growth. Nah, jadi tinggal masukin, nah di sini, DO-nya atau dividend-nya itu 2,3 nanti dikaliin 1 ditambah 4%. Oke, baru dibagi sama RCS kurang G. Nah, RCS atau REF dikurang G-nya itu kan rate-nya ini ada 15, kalau growth-nya 4 berarti nanti hasilnya adalah 11%. 15 dikurang 11%. Gitu ya, 15 dikurang 4% jadi 11%. Gitu teman-teman. Nah, dapat ntar hasil dari hasilnya itu sekitar 21,75. Nah, ini selalu kamu stock-nya. Atau kita boleh bulatin jadi 22. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah dapat gitu kan, baru kan kita disuruh nih, apakah kamu akan membeli saham ini tersebut? Nah, kalau berdasarkan kan di sini price dari saham ini itu ada sebesar 33 USD. Sedangkan kalau kita hitung value-nya itu hanya ini, cuma 22 USD. Nah, berarti berdasarkan hal ini, kan nilai dari harga, maaf, nilai dari kamen stocknya itu lebih rendah ketimbang price-nya. Jadi, untuk itu kita nggak usah ngebeli. Karena gini, karena kan price-nya itu terlalu tinggi. Atau bisa kita sebut sebagai upper price. Gitu ya. Karena kan kalau cuman value-nya itu cuma 22. Sedangkan harganya 33. Kan udah jauh banget bedanya. Gitu teman-teman. Jadi, kalau kita disuruh membeli atau enggak, kita pilih nggak usah membeli. Gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor dua, teman-teman. Nah, untuk nomor dua, di sini katanya, measuring growth worldwide, memiliki return on equity-nya 13%, dan manajemen berencana menahan 20% dari earning untuk investasi kembali. Nah, arti dari menahan kembali ini itu adalah retention rate. Karena retention rate itu ibaratnya kalau kamu punya labah 100 juta, nah kamu tahan misalnya 20%, berarti nanti retention rate seonya 20% dikali berapa labahnya. Begitu kan. Baru sisanya bakal kamu bagiin dalam bentuk dividen. Gitu teman-teman. Menahan 20% untuk investasi kembali. Nah, pertanyaan yang A, berapa tingkat pertumbuhan atau growth rate perusahaan? Dan B, bagaimana tingkat pertumbuhan tersebut berubah jika manajemen yang pertama itu meningkatkan retake earning menjadi 35%? Atau yang kedua, menurunkan retention menjadi 13%? Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, yang A itu cukup mudah ya, teman-teman. Nah, tinggal kita teman-teman aplikasiin buat keterangannya gitu ya. Ini, keterangan. Return and equity-nya ada 13%, teman-teman. Ada retention ratio-nya 20%, ini dari soal. Nah, growth-nya berapa? Nah, growth-nya kan tinggal teman-teman kalihin seperti ini. Ratio, retention ratio dikali return and equity. Jadi, nanti tinggal teman-teman buat apa namanya. Tinggal teman-teman 13% dikali sama 20%. Ini ya, 13% dikali 20%. Ini untuk si growth-nya. Baru masuk ke pertanyaan yang B, itu teman-teman. Nah, di pertanyaannya yang B, kita tadi suruh menghitung, apa akibat ketika kita meningkatkan return earning menjadi 35% dan menurunkan menjadi 13%? Nah, aku mulai dari yang bawah dulu ya, yang menurunkan, menurunkan retention ratio. Nah, kalau dari sini itu kan kita tinggal teman-teman perhatikan. Retention ratio-nya kan turun ya, menjadi 13%. Tapi kan return equity-nya tetap sama nih. Return on equity-nya tetap sama. Jadi, nggak ngalamin perubahan. Jadi, tinggal teman-teman kalihin retention ratio-nya 13% dan return on equity-nya juga 13%, nanti growth-nya tinggal kalihin RR x ROE. Nanti hasilnya 161,69%. Nah, untuk yang pertama, kita bersuruh meningkatkan RR menjadi 35%. Nah, di sini tuh aku punya beberapa asumsi. Yang pertama itu kan gini, kalau misalnya ketika kita punya laba 100%, yang anggap 100% itu sama dengan 100 juta. Nah, pertama itu kita punya labanya itu untuk yang kita tahan itu sebesar 20%. Baru yang akan kita bagikan kepada investor itu 80%. Berarti, kan kalau misalnya ketika kita meningkatkan, apa namanya? retention, apa, earning-nya, gitu kan. Maaf, ketika kita meningkatkan retention ratio-nya, berarti kita akan meningkatkan earning kita. Kenapa begitu? Karena kan gini, kalau teman-teman perhatikan, dari sini aja, maaf, kalau teman-teman perhatikan, ketika misalnya kita punya uang 100 juta, 20% berarti 20 juta-nya kita tahan. Dan 80% atau 80 juta kita bagikan dalam bentuk dividend. Nah, berarti kalau ketika kita meningkatkan retention ratio-nya menjadi 40%, berarti kan dari 100 juta tadi, 40% atau 40 juta bakal kita tahan, dan 60% atau 60 juta bakal kita bagikan. Nah, ketika kita menahan earning tadi, gitu kan, kita menahan dari laba itu, kita kan bakal bisa memaksimalkan hasilnya nanti ke depan. Misalnya, yang pertama 20 juta, kalau misalnya kita awal itu kita cuma RR-nya 20% atau 20 juta, hanya bisa mungkin mengekspansi mungkin satu perusahaan ataupun bisa maksimal memperkerjakan ataupun membuat bagus itu satu perusahaan. Tapi ketika kita membuat dua retention ratio-nya menjadi 40%, berarti kita bisa mengakuisisi ataupun memperbaikin ataupun membuat perusahaan yang baik itu menjadi lebih, menjadi dua kali lipatnya, gitu kan. Otomatis kalau dia bisa meningkatkan ratio, retention ratio, berarti kita akan nantinya bakal bisa meningkatkan earning kita juga. Artinya begitu ya. Karena kan kalau kita semakin banyak, kita tahan dalam bentuk labah yang kita tahan, gitu kan. Berarti nanti itu akan kita pergunakan di perusahaan untuk kegiatan operasionalnya, sehingga nanti earning di kemudian hari atau di tahun berikutnya bakal lebih baik lagi. Jadi di sini tuh ketika return dari si retention ratio-nya ini meningkat, berarti nanti earning-nya juga bakal meningkat, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya begitu tinggalnya teman-teman kalian bisa kalihkan aja nih, 35% dikali si retention ratio-nya, gitu ya. Jadi tinggal teman-teman kalihin retentionnya 35x20%, gitu. Atau kalau teman-teman bisa pakai asumsi gini. Kan kalau misalnya gini, ada rate earning 200 juta, 20% itu bakal diberjadikan retention ratio, dan 80% bakal dibagikan dalam bentuk dipiden. Nah, ternyata return earning ini meningkat 35%. Nah, otomatis kalau retention ratio-nya meningkat 35%, maaf, return earning yang meningkat 35%, berarti si RR-nya juga bakal meningkat. Nah, 20% pertama tadi kita kalihkan peningkatan sebanyak 35%, gitu ya. Seperti ini, yang ini. Kan dia tuh 20% awalnya. Dia ternyata meningkat jadi 35%, berarti kan 20% x 35%. Itu berapa sih peningkatannya, gitu kan. Nah, hasilnya itu kita tambah sama si retention ratio yang awal, gitu ya. Jadi 27%. Atau bisa teman-teman buat perbandingan seperti ini, teman-teman. Ini aku mungkin perbandingan garis lurus, perbandingan lurus ya. Nah, jadi itu gini. Kan ketika kita punya 100, gitu kan, 100, retention ratio-nya RR kita ada 20. Nah, ketika return earning-nya meningkat 35% atau 135%, berapa sih ini kita, retention ratio-nya, nanti ngebuat perbandingan. Kalau dia 100 menjadi 20, berarti ini kan dibagi 5. Berarti kan kalau dia 135, x, berarti nanti x ini hasil dari pembagi menjadi 135, 35 dibagi 5. Nah, hasilnya itu 27. Berarti nanti retention ratio-nya ini bakal 27%. Atau bisa kayak aku bilang tadi yang perbandingan ini. Dari 20% yang awal ditambah hasil dari 20% dikali sama peningkatan dari retention earning-nya, gitu. Nah, sehingga nanti gross-nya yang teman-teman dapat itu adalah 3,51%. Nah, ini untuk soal yang lainnya kita, teman-teman, boleh... Mungkin kalau ada alternatif lain atau mungkin bisa tanya ke dosennya, ya. Mungkin yang mana lebih dipergunakan, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 3, ya, teman-teman. Nah, untuk soal yang nomor 3, di sini cukup complicated untuk permasalahannya. Oke, nah, jadi di sini dikasih tahu ini value in common stock diketahui hal-hal seperti berikut. Nah, di sini itu udah aku bikin bentuk, apa namanya, diketahuinya, gitu ya. Jadi, di sini ada rate of return-nya, 13,5%. Oke, baru E1 atau earning per share-nya itu 6, 6 dolar. Terus, retention ratio-nya 50%, ada return on equity-nya 15%, baru saham sejenisnya ada 16,67. Oke, nah, kita sudah menghitung berapa sih gross-nya. Nah, untuk menghitung gross, teman-teman udah pasti tahu, lah ya. Tinggal mengkaliikan berapa sih retention ratio-nya kali ROE-nya, nih. Jadi, hasilnya 50% dikali 15%, hasilnya 7,5%. Nah, sudah dapet nih growth-nya. Baru disuruh kita menghitung tentukan price-turning ratio dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, persamaan ini udah di sini ya, teman-teman, dikasih tahu. Nah, aku hanya ingin ngasih tahu bahwa di sini tuh kan, kalau kita secara logika kan, dari mana sih dapet 0,5, dari mana sih dapet 0,6, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tuh, kan kita awal mula rumusnya tuh kan yang value-nya maksudnya sama dia kan dividen dikali 1 plus G, dibagi sama rate dikurang gross. Nah, ini bisa kita simplifikasikan menjadi D1 dibagi RCS kurang G. Oke, artinya di sini tuh yang warna ini tuh, dia tuh menggunakan prinsip yang discount model. Itu dividen discount model. Jadi, hanya tinggal buat begitu. Nah, jadi tinggal masukin aja D1-nya. Tuh kan di sini tuh, D1 tuh rumusnya ini, nih. Atau aku ganti warna dulu, ini aja. D1 itu sama dengan earning, yang ini earning di S1 dibagi sama 1 kurang RR. Nah, S1 kita kan 6 dolar ya, teman-teman. Sedangkan RR kita ada 50%, berarti 1 kurang 50% yang 50%. Berarti 50% itu kan setengah, berarti kan 6 kali setengah, berarti 3. Dividenya 3 dolar. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ke sini. Tinggal masukin aja. Sebenernya, teman-teman, tinggal masukin ke sini aja sih. Yang ini gue usah diperhatikan, yang atas-atasnya ini di I per E1. Tinggal masukin aja D1. Kita kan dapetnya 3. Sedangkan E1 kita 6. Berarti 3 per 6 adalah 0,5. Yang di sini itu, teman-teman. Jadi, nanti hasil price per mening kita itu adalah 8,33%. Oke, ini kita buat dalam bentuk dolar raja ya. Oh, salah. Dolar raja. Oke ya. Nah, sudah dapet nih. Terus, kita disuruh menghitung berapa harga saham dengan menggunakan PE Ratio Valuation Methods. Nah, untuk mencari itu tinggal kalikan aja P per E dikali E1. Nah, P per E kita kan udah dapet nih price per mening-nya itu. Yaitu 8,33. Sedangkan E1 kita itu ada 6. Berarti 8,33 kali 6 adalah hasilnya 50 dolar. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke ini. Ke nomor D-nya. Nah, berapa harga saham dengan menggunakan dividend discount model? Nah, untuk menggunakan ini kan kalau metode yang biasa ya. Untuk mencari yang biasa. Sedangkan kalau yang menggunakan dividend, discount model kita gunakan yang ini, teman-teman. D1 dibagi RCS kurang growth. Nah, jadi kan ini dividend-nya kan udah dapet nih 3. Gitu kan. Rate of return-nya atau RCS-nya udah dapet nih 13,5. Growth-nya kan tadi sudah dapet di sini 7 ya, 7,5%. Ini, baru RCS kurang G-nya berarti ini hasil dari 13,5 dikurang 7,5. Berarti RCS kurang G-nya adalah 6%. Gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk memasukkan ini tinggal bagi aja nih. 3, ini kan 3 dibagi sama 6. Yaudah, 3 dibagi 6%. Oke, kita bikin sini aja ya. 3 dibagi 6%. Oke, hasilnya adalah 50. Sama ya, teman-teman ya. Oke. Berarti ini value common stock ini 50. Sedangkan price-nya juga price common, penyuntungan menggunakan price per earning itu sama juga 50. Jadi value common stock sama price-nya sama. Nah, untuk pertanyaan yang E itu kan ditanya nih. Apa yang akan terjadi pada PE ratio, P per S1, dan harga saham jika perusahaan meningkatkan retention ratio menjadi 60%? Sedangkan yang lainnya itu diasumsikan tetap. Dan, apa yang akan terjadi pada PE ratio jika perusahaan membayarkan seluruh earning-nya dalam bentuk divijen? Oke. Nah, ini pertama. Nah, dalam hal ini kan kita punya nih, retention ratio-nya katanya menjadi 60%. Nah, ketika kita retention ratio 80%, nah berarti gini ceritanya. Ketika punya labah kita itu ada 100%, nah kita mau nahannya 60% atau retention ratio-nya itu 60%. Nah, berarti yang bakal kita bagikan dalam bentuk divijen kepada investor ada 40%-nya. Nah, jadi berapa sih divijen hasilnya? Berarti tinggal 40% dikali harganya. Gitu ya. Ini adalah hasil dari 40%. Hasil dari ini ya. Pricenya 6 dikali ini. 1 dikurang RR. Atau bisa kita sebut sebagai ini. Ini ya, ntar ya teman. Nah, ini. 1 kurang RR. Oke. Jadi kan 1 kurang RR berarti 1 kurang 60%, berarti 0,4 atau 40%. Jadi, 6 kali 40% adalah 2,4. Nah, tinggal bagiin aja. Kan RCS-nya sudah didapet nih ya. RCS kita itu ada 13,5. Nah, kan di sini tuh diminta growth-nya. Growth-nya kan kita harus meng... Growth-nya di sini kan kita menggunakan rumus RR kali ROP. Nah, di sini kan ROE-nya 60%, berarti 0,6. Sedangkan untuk si ROE-nya kan di sini udah ada ya. ROE-nya di situ adalah... Kita... Equity-nya ini, 15%. Yang di sini ya. Yang warna ungu, atau kalau buat jadi warna abu-abu ini. Gitu ya. Jadi, nggak masukin. Nanti hasilnya ada 53,33 USD. Nah, sedangkan ketika dia itu membagikan seluruh dividen, dalam bentuk dividen, berarti kan retention ratio-nya menjadi 0. Itu kan, berarti ini retention ratio-nya menjadi 0. Oke. Nah, ketika retention ratio-nya menjadi 0, berarti kan... Yang ini tuh tinggal... Ini aja, teman-teman. Apa namanya? Itu sama dengan mana ya? Ini aja sama dengan... 6 dikali... Ini ya, 6 dikali 1 dikurang 0. Ini ya. Berarti kan 1 dikurang 0. Berarti kan 6 kali 1 kurang 0 persen, berarti kan 1 ya. Berarti 6 kali 1, 6. Berarti nanti dividen-nya menjadi 6 dolar. Gitu, teman-teman. Berarti tinggal masukin aja. Oke, ini. Tinggal masukin dividen, atau di satunya 6, dibagi RCS-nya 0,13, 135, dikurang. Retention ratio-nya kan 0 ya. RR kan di sini seharusnya growth itu kan RR kali ROE. Berarti RR-nya 0 kali ROE-nya 15, berarti kan tinggal 6 dolar dibagi 6,135 sama dengan 44,44. Oke. Jadi ini hasilnya. Gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya antara apa yang akan kamu pelajari, hubungan antara retention rate dan PE ratio ini sebenarnya hampir sama ya untuk yang poin F-nya ini. Karena biasanya untuk yang ketika kita meningkatkan, kayak aku bilang tadi ya, ketika kita meningkatkan retention ratio-nya, berarti nanti kita akan meningkatkan earning kita juga. Nah, ketika kita meningkatkan earning, berarti kita akan meningkatkan PE ratio-nya juga. Karena kan price per earning. Jadi hampir itu sebenarnya tergantung si pemahaman kita aja. Karena ini selalu berbanding lurus ya. Karena kalau di sini itu G sama dengan retention ratio kali ROE. Berarti di sini itu kalau G-nya meningkat, R-nya pasti meningkat, dan ROE-nya juga meningkat. Berbanding lurus. Mungkin itu aja dulu teman-teman untuk hubungan kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan boleh. Oke. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Selamat menikmati.